Halo Sobat Organik Kembali lagi di channel saya Tantur Organik Channel yang membahas tentang tanaman organik Serta cara bertanam organik dan cara membuat pupuk-pupuk organik Nah Sobat Organik semua di video kali ini Kita akan melihat penampakan seledri Dan juga Bang Organik menambahkan Ada satu beding yang akan siap ditanami Tanaman seledri Hanya saja sayang sekali Belum bisa ditanam ya Sobat Organik Soalnya pipit seledrinya masih berumur 15 hari Kemungkinan 25 hari ke atas Kita akan bisa menanam kembali di beding yang baru Dan seperti ini Sobat Organik penampakannya Oke Sobat Organik Di depan kita ini ada satu beding yang Bang Organik buat Yang siap ditanami Yang sudah disiapkan untuk penanaman nantinya Ini untuk bahan dasarnya kita memakai pupuk kandang ya Sobat Organik Ada juga Bang Organik tambahkan pupuk kompos Nah seperti ini penampakannya kita lihat ya Sobat Organik Ini tanahnya lembut sekali Ini tanahnya lembut sekali karena diayak beserta pupuk kandangnya juga kita ayak Sebelumnya Sebelumnya pengorganik mohon maaf ya Ini suaranya gak terlalu jelas karena ada orang hajatan ya Banyak musik Suaranya musik keras sekali Karena dekat dengan rumah Kemudian kita akan lihat Ini ada penyemaan seledrinya yang sudah berumur 15 hari Yang belum siap ditanam Nah seperti ini Sobat Organik Ini Bang Organik Tentuhkan ya Ini tempat penyemiannya sederhana sekali Cuma dikasih Apa ini bekas balihu Yang Bang Organik pakai Sederhana sekali Tapi yang penting hasilnya ya Sobat Organik Ada juga Bang Organik semai di tray Nah untuk kedepannya ini Bang Organik tambah lagi dua bedeng disini Sama juga memakai benteng kayu ya bedengnya Biar tanahnya itu tidak turun kalau terkena hujan Soalnya di tempat pengorganik ini intensitas hujannya itu sangat tidak normal ya Kadang hujan beras Kadang juga panas Kadang hujan kadang panas Maka untuk perawatan seledrinya pun juga agak lebih susah disini Bisa Sobat Organik lihat ini penanamannya tidak merata ya Yang di sebelah kanan itu lebih tinggi Di sebelah kiri itu agak pendek Karena memang tidak bareng menanamnya waktu itu Untuk yang pertama penanamannya Nah kita lihat kayaknya ada serangan penyakit Sobat Organik disini Kemarin Bang Organik itu lihat ada yang dimakan ulatnya Contohnya seperti ini Sobat Organik Bekas dimakan ulat Daunnya agak menggeriting seperti ini Tapi nanti Bang Organik Buatkan untuk pesticidanya Dan juga untuk bungisidanya Bungisidanya Bang Organik buatkan dari bahan alami juga Karena kita tidak memakai bahan kimia Jadi disini serba organik semua Ini selain hama ulat Bang Organik juga lihat Ada yang berwarna kuning ya Biasanya itu penyakit daun Penyakit daun menguning Kita lihat Sobat Organik ya Kemarin sepertinya Bang Organik itu lihat Seperti ini Kalau menemukan daun yang kuning seperti ini Langsung saja kita buang ya Sobat Organik Langsung kita potong Seperti ini Langsung kita buang Karena itu menular ya Sobat Organik Nah Sobat Organik mungkin itu saja Yang bisa Bang Organik jelaskan di video kali ini Tetap dukung terus Channel Tandur Organik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga share Semoga Sobat Organik semua Diberi rezeki yang berlimpah Dan kesehatan yang luas Selalu ikuti terus channel Tandur Organik Yuhuu Terima kasih Terima kasih.